Halo guys, kembali lagi dengan Kita di channel dibalik Kalimantan Hari ini kita akan membahas lagi seputaran-seputaran Kalimantan Baik itu misteri, mitos Pokoknya seputaran yang tentang berkaitan dengan Kalimantan guys Nah hari ini kita akan membahas Hantu endemik Kalimantan yaitu adalah Hantu Mariaban guys Mariaban Memang konon katanya Semua orang akan takut dan bergetar mendengar nama Hantu Mariaban tersebut Katanya Tapi tidak semua orang juga Terutama di tanah banjar di hulu sungai Bahkan seseorang yang menelan hantu Mariaban Bulu hantu Mariaban itu sudah menjadi hantu ketika dia masih hidup Apalagi sampai terbawa mati Wah jadi takut membayangkannya guys Dan tidak menyangka ada seseorang yang pendiam Ternyata ketika dia meninggal Bukan karena sakit Bukan juga karena berkelahi Dan hal itu tidak biasa Ketika orang-orang sudah mulai ribut Sebagian berlarian ketakutan Kukunya keluar memanjang Taringnya keluar Semua orang menjadi gugup pada siang itu Acara Mengkavani mayat itu pun Jadi tertunda Seorang kepala desa Bergegas masuk untuk melihat Di kamar itu Hanya tinggal beberapa orang saja Orang-orang tua yang tadi memandikan mayat itu Dan sekarang mereka hanya duduk saja di sekitar mayat Sambil mengisap rokok mereka masing-masing dengan santai Sang kepala desa pun meminta Agar penutup mayat itu dibuka Agar dia bisa melihat Ternyata benar kukunya memanjang Berwarna hitam Bulu-bulu keluar di sekitar lengannya Dan sepasang gigi taring muncul di mulutnya Kepala desa pun berteriak Mariaban katanya Kemudian Orang tua yang di sekitar tadi Yang sedang merokok di sekitar mayat Mengiakan saja Dan mereka tersenyum dengan tenang Seolah itu bukan masalah besar Padahal Katanya Mariaban adalah hantu yang paling ditakuti Mungkin orang-orang tua yang merokok tadi sudah sering menemui keganjilan seperti ini Kalau kata orang banjar itu Beuntalan katanya Kepala desa pun menjemput Tuan Guru Untuk mengobati atau mencari cara bagaimana orang itu bisa meninggal dengan tenang Tidak tumbuh bulu-bulu dan taring dan kuku yang tajam Kemudian sesampainya pun di rumah Tuan Guru Kepala desa Kepala desa tadi Langsung tanpa basa-basi mengatakan pada Tuan Guru Mariaban Guru katanya Astagfirullah Kata Tuan Guru pun terkejut Tanpa banyak bicara Tuan Guru menyuruh anaknya mempersiapkan sepeda motor Lalu beliau pergi berlari ke dalam kamarnya mengambil pakaian dan tasnya Dan Tuan Guru pun dengan kepala desa langsung berangkat Padahal yang meninggal ini adalah orang yang baik Pendiam Tidak pernah membuat masalah Dia masih bujangan berumur 25 tahun Bekerja serabutan sebagai buruh bangunan Dia sebenarnya baru saja pulang ke kampung Setelah beberapa tahun merantau Sebagai penebang kayu di pedalaman muara tewek Kalimantan Tengah Masyarakat pun tidak menyangka dia bakal seperti ini Tuan Guru langsung naik ke rumah mayat Menyambut dan membisikkan sesuatu yang tidak didengar Kemudian mayat itu pun semakin menghitam katanya Tuan Guru sangat menyayangkan kenapa tidak sedari dulu Bulu Maryaban yang ditelan itu tidak dibuang Tidak adakah seseorang katanya yang memberi Dia peringatan untuk membuang untalan itu Para perempuan pun dengan kusu masih membacakan surah Yasin di dalam rumah Terdengar riuh Sebagian dari mereka menganyam daun kelapa tua untuk diletakkan di atas kubur Tuan Guru meminta menyediakan sebaskom air putih Kemudian beliau mengeluarkan sebuah jarum besar dari tasnya Jarum emas Sejenak Tuan Guru membacakan doa dan meniupkan ke dalam baskom Kemudian memercikan ke atas mayat itu Kemudian Orang-orang pun terdiam melihat itu Sambil membaca doa Tuan Guru mengangkat kelapak tangan di atas mayat dari kepala sampai kaki Beberapa kali beliau melakukan itu bolak-balik Tangan beliau selalu bergetar ketika tepat berada di atas kaki mayatnya tadi Kemudian Beliau membuka penutup kaki mayat Tuan Guru pun meminta tolong untuk membantu Bendanya katanya ada terselip di antara jari-jarinya Seseorang disuruh memegang kakinya Pakai kain sebagai sarung tangan Yang lain mengambil beberapa bilah kayu atau kapan di atas badannya Untuk menahan badannya jika mayat itu bergerak Tapi mudah-mudahan tidak bergerak kata Tuan Guru Kayu sudah diletakkan di atas mayat Kayu sudah diletakkan di atas mayat Dan bersiap-siap memegang kakinya Sambil membaca doa Menggunakan jarum emas besar Tuan Guru meletakkan jarum itu di atas ibu jari kaki kiri Kakinya pun panas Kemudian sejenak Tuan Guru mencoba menarik sesuatu di selah jari kaki tadi Tapi beliau terlihat sangat berusaha menariknya Mayat pun menjadi gemetar tiba-tiba ingin bangkit Dan orang-orang masing-masing membaca takbir Kemudian Tuan Guru berhasil mencabut sesuatu dari jari kaki tadi Mayat langsung terdiam lagi Dan diletakkan benda itu di baskom Benda itu hitam kecil seperti bungkusan Terbungkus dengan kulit kering biasa Kemudian bungkusan itu ada bulu yang dibungkus Lalu Tuan Guru menyuruh mengambil perapian kecil Dan segera membakar benda itu sampai tak tersisa Dan mayat yang semula menghitam segera menjadi kuning layu Taring dan kuku panjangnya pun menghilang Dan menjadi tenang kembali Oke itulah kisah Seseorang yang mau berubah menjadi hantu Maryaban Tapi telah ditolong oleh seorang ulama Di daerah itu Oke terima kasih guys Itulah cerita kita dari Kalimantan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye